Halo guys, kembali lagi dengan aku Nisa Hari ini aku akan memainkan game Dinkun Di hari ke-5 dan hari ke-10 Aku tadi nangkap kupu-kupul Dan aku akan membeli peralatan-peralatan yang akan aku beli ya guys Kayak basic pick, ngobrol sama si John Lalu aku menjual kupu-kupu yang kemarin saya sudah sangkap Dan juga yang sekarang Setelah itu aku menangkap lagi kupu-kupu Menangkap lagi kupu-kupu Dan aku pergi untuk menambang guys Jadi saya mencari namanya tin iron Iron tin Tin iron ya bener Sama kita dapat stunning oars Anjay itu tuh langka banget cuy Dan kita nyari perbatuan dan menangkap kupu-kupu lagi Inventory ku penuh Jadi aku buang dan aku menemukan sebuah kaleng ya Apa drum Terus aku mencari lagi Ternyata jarak rumah dan diriku sangatlah jauh ya Jadi kita balik aja guys Berenang Dan akhirnya nyampe Lalu ku simpen semua yang sudah aku cari dan aku simpen ini juga Untuk menghidupkan Apa ya Itu listrik atau sinyal ya Dan aku memutuskan untuk memancing guys Di laut Wih mantep nih guys Dapet ikan boy Oke lalu ku simpen sebagian ikan Supaya lebih gampang nanti kalau misalnya si John dan juga si nenek-nenek juga Meminta sesuatu ya Nah disini si John minta 4 pumpkin ya Susah banget Dan gue ngobrol ke nenek-nenek dan meminta apakah hari ini aku mau punya job Dan si nenek-nenek ini meminta butterfly Dan ya gue punya guys Nah pentingnya kita menyimpan hewan di inventory tuh seperti ini guys Dan gue dapet ini apa namanya itu kursi Dan ya gue kesel banget sama buaya ini Karena dia ngerespon deket sama pemukiman gue Dan akhirnya gue tidur guys Nah penangkapan gue Ada ikan ada kupu-kupu Nambang juga level up lagi Dan semuanya level up guys Dan gue baca ini Wih dapet duit woy Dari baca ini Gue mancing lagi guys Seperti bapak-bapak ya Sering mancing Hobi mancing Pada Ini mah perempuan guys Tuh sahabat anjay dapet blue piece Gila Lalu gue ngobrol lagi dengan John Dan gue jual si blue piece ini sama si ini ya Dan ya Dapet 4 ribu lumayan guys 4 ribu lumayan Dan Aku ngobrol lagi Apakah ada kerjaan hari ini Dan dia meminta 6 gumlok Jadi Aku lihat Oh ternyata gue punya nih gumlok gitu kan So let's go Kita kasih dulu Ke si John ya 6 kan nih Gue gitu Gue kasih Oke Dapet kasur Lumayan guys Kasur 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 Dan Aku talking lagi dengan Nenek-nenek ini ya Dan Aku tanya Apakah ada Pekerjaan Dan dia meminta 6 Palm Wood ya Bukan planknya ya Nah Gue kasih lagi Kesini Ini tuh Supaya Apa Meningkatkan Hati Penuduk guys Nah disitu Kita dikasih lagi Kasur guys Aduh kasur Kasurku ada 2 guys Dan Gue memutuskan Untuk tidur guys ya Nah ini Gue Dapet segini Dan uangnya segini Gitu kan Sip Lalu Apalagi nih Terus Gue Nanya Lagi Apakah Ada Sesuatu Gitu Yang baru Gitu guys Ternyata Harus donate Guys Oke Kita Nyari job Apakah ada job Lagi Dia mintanya Timbar Guys Yaudah Kalau timbar Gue ada sih Di inventory guys Nah Gue gitu Oke Dan dikasih celana Mantap Dan gue ngobrol lagi Ke si John Dan Aku meminta Pekerjaan lagi Apakah si John Pempunyai pekerjaan Gitu kan Wah ternyata Si John Juga Dia Apa ya Nggak tau lah Nah terus Gue ngobrol lagi Dan meminta Untuk lisensi ya Kita upgrade Lisensi guys Mantap Gue upgrade Ini Upgrade Ini Dan Gue upgrade Yang mana lagi Lisensi gue Kira-kira Yang bagus Ini Kandang Ini Bos Kandangnya Ada yang besi Ada yang Biasa Gitu guys Kayaknya Gue Bokalan Ini Nah Lisensi Itu guys Jadi Bisa bikin Jerbatan Saudara-saudara Nah Disini Gue Mau bikin Animal Trap Tapi Yang simple Animal Trap Dulu guys Karena Yang Yang itu Susah Dan gue Mencari Dan ada Drem Kayak gini Guys Oke Setelah itu Gue cari-cari Untuk mencari Bahan Untuk membuat Trap Nya ya Hari ini Gue mau Nyari Mangsa Gitu guys Mencari Burung Apa ya Burung Kalkun Kalau disini Nyebutnya Kalkun Kalkun Ya lah Indonesia Terus Gue cari Ini Namanya Wah Pocket Gue Abis Cuy Nah itu tuh Burung Kalkun Nanti Gue mau Bikin Perangkat Untuk Burung Kalkun Minta Gue Nyari Namanya Ini Nih Ya Namanya Ah Gatau lah Nah gue Tuh Jadi deh Simple Animal Crab Oke Langsung Gue coba Gue disini Bingung ya Gimana Cara Cara Makenya Yaudah lah Gue simpen aja Disini Siapa tau kan Besoknya Ada yang Terperangkap Ya Ternyata Bukan gitu Guys Ternyata Harus Harus Mancing Dulu Gitu Pancing Dulu Sampai Si burungnya Masuk Ke sono Nah ini Kita Beberes Dulu Kita simpen Simpen Dulu Mana Kotak Kotak Yang Nanti Saya Akan Isi Gitu Kan Nah ini Juga Nih Perudangan Ini Udah Nih Lalu Apalagi Udah Kan Nggak Ada Lagi Kan Nah Terus Aku Mau Beberes Dulu Yang Ininya Nih Oke Nah Spiderman Yang Warna Biru Susah Dicarinya Guys Susah Susah Gampang Oke Disini Dia Karakter Gua Nanya Nanya Nenek Nenek Ini Lalu Aku Nanya Lagi Yang Lainnya Terus Saja Nanya Sampai Mampus Dan Meminta Apakah Ada job Hari Ini Dia Meminta Clothing Clothing Itu Baju Guys Baju Celana Pokoknya Yang Kayak Gitulah Dia Meminta Itu Guys Banyak Maunya Nih Nah Gue upgrade Desensi Dulu Guys Dan Habis Habis Tuh Lihat Guys Tiket Gua 25 Lagi Oke Terus Gua Clam Clam Juga Gak ada Yang Baru Ya Gue Bingung Guys Mau Gimana Gue Keluar Nah Itu Si Toko John Nya Hampir Mau Jadi Terus Gua Cari Mangsa Dulu Trap Trap Nya Gua Simpen Disini Dulu Dan Gua Pancing Dulu Si Burung Untanya Ke Trap Trap Yang Gua Sediakan Nah Udah Terpancing Udah Masuk Tuh Gua Akhirnya Nah Gua Simpen Dulu Disini Tapi Dipikir Pikir Disimpen Disitu Juga Gua Takutnya Ini Kabur Jadi Nanti Gua Masukin Ke Rumah Sekarang Kita Beli Beli Dulu Dan Menjual Dulu Nih Udah Paling Itu Aja Oke Dapet 600 860 Guys Oke No problem Oke Kalau Gitu Dan Gua Mau Beli Dulu Peralatan Guys Karena Peralatan Gua Habis Oke Juga Gua Beli Pancingan 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 Nah Disini Gua Kasih Di Cadangan Ya Takutnya Ini Tiba 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 Aku Melayu Tiba 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 Habis Kan Lagi Mancing Kan Gak Lucu Guys Terus Aku Mau Apalagi Ya Bikin Apa Ya Aku Guys Juga Bingung Guys Oke Nih Kegajian Gua Kan Terus Gua Ngapain Lagi Nih Gak Ada Yang Harus Dilesensi Ya Updates Insensi Gua Masukin Kesini Kan Sialan Ke Disini Kita Ini Lagi Guys Ngobrol Lagi Sama Si Pelek Sama Si John Sorry Dia Minta Bloom Moon Butterplay Itu Gampang Sih Guys Bloom Butterplay Itu Oke Dan Dia Meminta Clothing Guys Baju Gua Bingung Nih Disini Hoting Itu Apa Gitu Kan Apa Gitu Guys Nah Gua Dapet Drem Oke Dapet Green Cribboard Mantap Sekali Itu Susah Banget Nah Ini Juga Gua Dapet Beginian Nih Aduh Gimana Caranya Gua Tandain Dulu Nanti Kesini Lagi Tunggu Ya Oke Gua Mau Pasang Dulu Ini Nice Dan Gua Akan Kemana Lagi Ya Rumah Si John Belum Jadi Guys Belum Gua Pikirin Nih Rumah Si John Dan Gua Mau Jual Dulu Guys Bahan Bahannya Masih Kurang Masalahnya Dan Gua Ngambil Dulu Yang Tadi Ya Yang Tadi Gua Masukin Lagi Ke Tower Tower Sinyal Atau Tower Apa Itu Guys Nah Gua Tidur Dan Keesokan Harinya Gua Bangun Ya Terus Si John Kemana Gitu Kan Waduh Widi Mantep John Dan Gua Ngobrol Sama Nenek Nenek Dulu Ya Dan Meminta Apakah Hari Ini Ada Pekerjaan Gitu Kan Dia Meminta Blue Moon Butterfly Guys Oke Apakah Gua Punya Blue Moon Butterfly Dan Ternyata Gua Punya Guys Oke Gua Kasih Dan Kita Dikasih Meja Guys Oke Kita Akan Crafting Kayaknya Gua Mau Crafting Ini Apa Yang Lain Bukan Arit Arit Guys Arit Nah Kita Mau Bikin Menduru Arit Guys Wah Kalau Di dunia Nyata Alat Alat Kayak Ali Arit Pisau Pedang Kapak Itu Unlimited Guys Nggak Perlu Kita Crafting Crafting Tapi Disini Harus Crafting Crafting Lagi Ada Damage Ini Kalau Yang Ini Metal Ini Lama Ininya Guys Apa Namanya Itu Hancurnya Hancurnya Kalau Kita Dibunuh Sama Hewan Atau Kita Matilah Baru Dia Bakalan Berkurang Jadi Kalau Misalnya Kalian Mati Gitu Gitu Nah Itu Yang Ada Inventory Di Inventory Kayak PKK Langsung Berkurang Durabilitas Namanya Gitu Guys Gue Bilih Center Dan Ternyata Center Ini Harus Punya Baterai Untuk Bisa Mencaangken Memberikan Cahaya Iya Terus Gue Mau Beli Itu Tapi Duit Saya Nggak Cukup Guys Jadi Yaudah Nah Ini Rencananya Saya Mau Bikin Kandang Ayam Guys Disini Sudah Saya Bersihkan Nah Makanya Ini Saya Bakalan Bersihin Ini Khusus Untuk Kandang Ayam Guys Kandang Ayam Mapren Kalau Di Dunia Nyata Kandang Ayam Mahal Bro Kalau Skala Ini Kandang Ayam Skala Gede Yang Mahal Gue Dapet Tiger Ini Mantap Nih Udang Kita Dapet Udang Kita Akan Mancing Seperti Biasa Aktivitas Saya Adalah Mancing Menambang Bersih Bersih Dan Sebagainya Ayolah Nah Gitu Ya Terus Gue Membeli Sesuatu Di John Oke Siap Oke Ada Kemajuan Berarti Ini Udah Permanen Si John Tempat Tinggal Udah Permanen Guys Tidak Seperti Kemarin Jadi Gue Beli Ini Sama Beli Sesuatu Sama Ini Oke Lanjut Boom Kita Langsung Aja Gue Ngapain Gue Mau Ini Dulu Ini Guys Karena Ada Pelintah Untuk Menghancurkan Kerikil Batu-batuan Nanti Dia Bakalan Bentuk Ini Jadi Begitu Itulah Pokoknya Nanti Rencananya Tukan Yang Di Belakang Ikan Itu Gue Mau Jadi Perkebunan Guys Gue Cari Dulu Ikan Dan Ya Wah Pokoknya Di sini Semua Berlimpah Dan Tidak Ada Duit Maksudnya Itu Kan Kalau Di Dunia Nyata Kalau Berkebun Terus Apalagi Berkebun Terus Bikin Kanang Ayam Kalau Di Dunia Nyata Kan Harus Punya Modal Kalau Disini Enggak Guys Coba Disini Gitu Ya Mantap Nah Gue Ini Cadangan Apa Ya Ini Namanya Cadangan Ikan Guys Supaya Nanti Kalau Misalnya Si John Sama Nenek Tua Ini Minta Gue Udah Ada Oke Mungkin Sekian Dulu Videonya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe And See you Di Next Video Ya Guys Bye 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 Nah Gue Dapet Duit Tuh Guys Dari Si John Dan Gue Mau Ngobrol Lagi Sama Sini Sama Nenek Nenek Tua Dada Bye Bye Gue Mau Tidur Dan Ya See you Di Next Video Bye Bye